Perjuangan hingga saat ini masih melakukan penjaringan terhadap sejumlah nama yang nantinya akan diusung dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Sementara Partai Demokrat sudah mengirim surat kepada 12 bakal calon Gubernur DKI Jakarta untuk mengikuti proses penjaringan. Sejumlah partai politik mulai membuka proses penjaringan bakal calon Gubernur DKI Jakarta untuk Pilkada 2017. Di antaranya adalah PDI Perjuangan. Beberapa nama bakal calon Gubernur yang dikabarkan mengikuti penjaringan terlihat duduk bersama dengan pengurus DPP PDI Perjuangan. Salah satunya adalah Yusril Ihza Mahendra. Meski demikian, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengungkapkan partainya hingga kini masih melakukan proses penjaringan. Jadi tidak menuntut kemungkinan ini PDI Perjuangan akan menyatakan kemungkinannya pada provisional? Ya proses kan sedang berjalan. Ya politik itu sangat dinamis berbagai macam kemungkinan. Bisa buktinya orang mengatakan PDI Perjuangan tidak bisa bertemu dengan provisional. Buktinya kita hari ini bertemu dengan baik. Makan siang bersama. Ya nanti seluruh proses mekanisme internal partai pada akhirnya demokrasi PDI Perjuangan. Ya kami menempatkan Ibu Ketua Umum nanti sebagai pengambil keputusan. Kami akan memberikan masukan-masukan terbaik bagi Ibu Ketua Umum. Berdasarkan masukan-masukan sebagai hasil dialog antara seluruh jajaran partai dengan rakyat. Keputusan nanti kami serahkan sepenuhnya pada Ibu Megawati Soekarno Putri. Selain dihadiri Yusril, acara tersebut juga dihadiri Gubernur Jawa Tengah yang juga kader PDIP, Ganjar Pranowo, dan Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas. Tidak hanya PDI Perjuangan, Partai Demokrat bahkan terang-terangan sudah membuka proses penjaringan bakal calon Gubernur DKI Jakarta. Empat orang yang mendaftar untuk mengikuti proses penjaringan, diantaranya adalah Hasnaini Mu'in, Teguh Santosa, dan Adiaksa Daud. Namun Adiaksa hanya diwakili karena yang bersangkutan berhalangan hadir. Menurut Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Nahrowi Ramli, partainya sudah mengirim surat kepada 12 bakal calon Gubernur DKI Jakarta. Oleh karena itu kami buka selebar-lebarnya pendaftaran calon, bakal calon Gubernur ke depan. Dan insya Allah langkah ini bisa berjalan karena sesuai dengan peraturan organisasi yang kami miliki, bahwa di tingkat DPD dibuka tim penjaringan, dan juga nanti akan dibentuk tim kampanye sebagai tim sukses yang kita usung atau kita dukung. Nama-nama yang sudah kita kirimi surat kurang lebih ada 12 orang, dan hari ini kami kedatangan tamu 4 orang untuk mengambil formulir. Untuk memilih satu bakal calon Gubernur DKI, DPD Partai Demokrat DKI Jakarta akan menseleksi menjadi dua nama, dan kemudian diserahkan ke DPP. Nantinya DPP akan memutuskan satu nama yang resmi didukung Partai Demokrat untuk bertarung di Pilkada DKI Jakarta 2017. Dari Jakarta, Tim TV One menggabarkan. Berantasan korupsi malam ini melakukan penggeledahan di rumah H.M. Sanusi, maksud kami, di Jalan Saidi, J.P.T. Utara, Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti tambahan terkait kasus suap rapar dan reklamasi pulau buatan di Jakarta Utara. Lima penyidik KPK mendatangi rumah mantan ketua Komisi D fraksi Partai Gerindra, M. Sanusi, di Jalan Saidi 1, J.P.T. Utara, Jakarta Selatan. Penggeledahan berlangsung secara tertutup. Petugas menyita sejumlah dokumen berkait suap rapar dan reklamasi pulau buatan di Jakarta Utara. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari penyidik KPK. Dan penggeledahan tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di rumah Sanusi di Jalan Saidi, J.P.T. Utara, Jakarta Selatan. Bagaimana kondisi penggeledahan di rumah tersangka? Sudah ada rekan kami, Indra Tresna, yang akan menggabarkannya langsung untuk Anda. Selamat malam, Indra. Bagaimana kondisi penggeledahan yang dilakukan tim penyidik KPK pada malam hari ini? Ya, Widi dan juga pemirsa pada malam hari ini, tepatnya 5 tim dari KPK baru saja meninggalkan rumah dari M. Sanusi yang berada di kawasan Cipete, Jakarta Selatan ini. Setidaknya 5 tim dari KPK tersebut sudah mulai menggeledah sekitar pukul 5 sore tadi dan baru saja meninggalkan kawasan ini pukul 9 yang lalu. Dan dari keterangan yang dapat kami sampaikan, bahwa para penyidik didampingi dengan ketua RT dan RW setempat beserta 2 tim dari kuasa hukum dari M. Sanusi, selama penggeledahan, mereka melakukan penggeledahan di berbagai ruangan di rumah dengan luas bangunan 1000 meter persegi ini dan dengan lantai yang sejumlah 2 lantai, seluruh ruangan termasuk di antaranya ruangan pribadi dari M. Sanusi hingga ke mobil-mobil yang berada atau terparkir di kawasan rumah M. Sanusi ini. Dan dari hasil penggeledahan tersebut, setidaknya ada dokumen yang diamankan oleh tim KPK yang diduga sebagai dokumen dari kasus suap atau kasus dugaan suap yang melibatkan antara M. Sanusi juga dengan direktur utama dari PT. APL terkait dengan adanya suap reklamasi pulau buatan di kawasan pantai Jakarta Utara. Dan setelah melakukan penggeledahan, tim penyidik tidak mengeluarkan pernyataan apapun mereka langsung meninggalkan kawasan perumahan yang berada di kawasan Cipetai, Jakarta Selatan ini. Dan setidaknya kami informasikan kembali, satu dokumen tersebut belum dapat dikonfirmasi lebih jelas isi dari dokumen tersebut dan tidak ada barang-barang lainnya, melainkan hanya dokumen tersebut yang diamankan dari salah satu ruangan, ruangan pribadi M. Sanusi yang berada di rumah dengan 2 lantai ini. Dan berdasarkan informasi dari beberapa warga sekitar juga bahwa tim KPK yang sudah datang dari sekitar pukul 5 sore tadi melakukan penggeledahan di kawasan ini secara tertutup. Tidak diperkenankan baik dari warga ataupun awak media untuk lebih mengetahui atau melihat bagaimana proses penggeledahan tersebut. Dan setelah keluar dari tim penyidik tidak melakukan atau tidak memberikan pernyataan apapun. Dan rencananya tim dari penyidik KPK tersebut akan kembali ke kantor KPK dan setelah itu akan dilakukan penyelidikan yang lebih lanjut. Namun belum ada, sekali lagi kami informasikan belum ada keterangan yang dapat disampaikan lebih menalam. Dan sebelumnya, dari pihak KPK telah menetapkan tersangka terhadap M. Sanusi, kemudian Direktur PT Agung Kodomorolen beserta asistennya Trinanda Prihantoro dalam hasus dugaan suap reklamasi pulau buatan yang berada di kawasan pantai utara Jakarta. Untuk sementara, itu informasi yang dapat kami kabarkan. Kita kembalikan ke Anda Windy di studio. Baik, terima kasih Hindra Tresna atas laporan Anda. Dan melihat langsung dari kejauhan kalau pengerjaan reklamasi kedua pulau tersebut terus berjalan. Padahal seperti telah kami beritakan sebelumnya, pulau A dan B adalah 2 dari 9 bakal pulau hasil reklamasi yang hingga kini belum mendapatkan izin pembuatannya. Dari pembangunan 17 pulau reklamasi, diantaranya ada 9 pulau yang belum memiliki izin pelaksanaannya. Saat ini kami telah berada di Teluk Utara Jakarta, di mana kami dapat melihat pembangunan sebuah pulau reklamasi yang disebut pulau A dan B yang diantaranya belum mendapatkan izin pelaksanaannya. Kami dapat melihat dari pesisir sini pembangunan masih terus terjadi dan kami dapat melihat beberapa alat berat diantaranya adalah seperti kren dan juga mobil-mobil mengangkut alat berat terlihat seperti bebatuan dan juga kapal-kapal tongkang yang mengisi beberapa pasir untuk melakukan pengurukan. Dan juga kami untuk melalui lokasi ini kami sempat dicegah oleh para keamanan untuk tidak melewati kawasan ini dan kami sehingga kami harus melalui jalur-jalur hutan yang dikonservasi. Dari Jakarta, Reza Fahrani, Samsudin, Bayu Rustam, TV One mengambarkan. Karir Ketua Bidang Politik di KMPDKI Jakarta dan Sekretaris PKP Jakarta Utara. Jadi pengalaman dalam bidang politik Mas Anto kalau yang Anda rasakan atas nama Muhammad Sanuus ini seperti apa? Sedang naikkah atau mungkin bagaimana yang Anda lihat konsultasinya? Tentu tersendang naik ya kalau kita baca profilnya itu di PKP Partai sebelumnya, kemudian sekarang di Ketua Komisi. Menurut saya ya naik ya, meskipun anti-klimaks dengan peristiwa ini. Tetapi yang perlu didalami tadi yang Mbak disekatakan menurut saya, political corruption seperti ini biasanya tidak melibatkan satu lokus. Ini grand corruption? Apalagi grand corruption, pasti kita ingin tuntas biar untuk perbaikan negeri tidak menguap, tidak saling sandra dan seterusnya. Artinya lokus yang saya maksud itu paling tidak kalau political corruption itu satu, ada lokus, ini kan legislatif yang kita bicara. Kemudian ada pihak korporasi yang kemudian sudah menyerahkan diri. Dan lokus ketiga biasanya eksekutif. Itu ada kaitannya kebijakan, apalagi referda, referda itu kan ada kesepakatan dari berbagai macam, apa namanya, ekskutif benar-benar gilisar. Nah jadi menurut saya memang ini momentum ya seleksi, kalau dikaitkan dengan PKD DKI ya mungkin bagian dari proses kesana, mudah-mudahan ini proses seleksi alam sebenarnya yang dilakukan melalui proses hukum di KPKI. Jadi sudah benar ya Pak Laude bilang grand corruption, karena memang tidak mungkin nih kayaknya hanya kegelintir orang. Iya, tergantung ujungnya jangan sampai, nanti kita lihat selanjutnya tentu kita kasih memberi dukungan kepada KPK, ujungnya seperti apa. Kalau ke grand corruption berarti pasti akan ada hal yang lebih besar. Baik, kalau kita baca beberapa komentar ya Bang Aju juga dari beberapa pihak, tokoh-tokoh juga ya. Ya mungkin kalau dari Bang Aju, jadi kata yang dibilang katakan juga prihatin dan juga kaget. Ketua DPRD juga kaget, karena baru tahu Pak Persatuan Edi ya. Lalu kemudian Pak Wagup juga mengatakan, bagus itu sekalian bersih-bersih semuanya dan paling bagus bersih-bersih dari atas, itu menurut Pak Wagup ya. Pak Ahok juga sudah berkomentar tentang sedikit kehidupan dari Sanusi yang dikabarkan hidupnya mewah, dikatakan Pak Ahok seperti itu. Nah, kita juga akan mendengarkan nih, kira-kira komentar dari Bang Ruhut Sitompul, yang pokoknya pas saya buka ini sudah ada komentarnya aja di dunia media sosial ya. Bang Ruhut, Anda sudah berkomentar soal kasus ini. Bang Ruhut, selamat malam sedang ada di Bogor, Jawa Barat. Terima kasih sudah bergabung dengan kami di Apakabar Indonesia Malam. Apa yang Anda katakan di media soal kasus Sanusi ini? Apa sih sebenarnya persepsi Anda soal itu? Silahkan. Selamat malam, Balthis. Malam, Balthis. Selamat malam, Balthis. Selamat malam, Balthis. Selamat malam, Balthis. Dan sahabat-sahabat saya, Ibu Ben Antayuda. Jadi saya hanya mengatakan, jangan kita pintar menunjuk hidung orang lain sebelum kita menunjuk hidung kita sendiri. Dan saya mohon, ini kerja daripada KPK, kebetulan produk saya salah satu dari Komisi Tidja, mereka mitra kami, saya acung jempol kepada Pak Agus, Ibu Basaria Panjaitan, Pak Alex, Pak Sao Situmarang, dan Pak Ladeh. Jadi ini tidak ada politiknya. Kok lucu mengkait-kaitkan dengan politik? Karena itu saya ingatkan, jangan main hati. Nanti terbakar. Oke, Bang Ruhut, ini kan bukan pertama kalinya ya, anggota DPRD, anggota DPR, bahkan mungkin penegak hukum sekalipun ya, yang terjerat kasus korupsi, mau itu gratifikasi, suap, dan lain-lainnya. Sepertinya memang ada yang salah, dan apalagi kalau kita mengutip apa yang dikatakan oleh Pak Laude ya, grand corruption. Mungkin kita juga pernah punya pengalaman dulu soal grand corruption. Apa yang bisa Bang Ruhut sampaikan soal grand corruption yang terjadi di DPRD? Atau mungkin pada di Indonesia, Asad? Yang dibilang Pak Laude itu benar ya, grand corruption. Supaya kita tidak kena hal ini, kan saya selalu mengingatkan, ya, berjalanlah di jalan hukum. Selama dia berjalan-jalan hukum, kita tidak masuk dalam lingkaran itu. Karena itu saya mohon, bersyukur kita jadi wakil rakyat. Sama DPRD, sama DPRD tingkat 1 dan tingkat 2. Ya, kita wakil rakyat. Rakyat miskin karena ulat para koruptor. Janganlah, ya. Yang lain-lain jangan ketawa dulu. Kalian karena belum ketangkap. Ya, karena itu apa yang dibilang Pak Laude? Buat sepada, buat sepada, buat sepada lah. Hasil lebih baik seperti yang saya tekankan. Jangan main api, nanti terbakar. Oke, Bang Ruhut mau punya obrolan sama Bang Ruhut, silahkan loh Bang Ruhut. Bang Ruhut ini senior saya, saya banyak belajar dengan beliau. Dia pernah katakan sama saya pada kasus IPS waktu lalu. Dia kadang-kadang ditatakan, dinda jalanlah kalau dinda tidak bersalah. Dia juga pernah menghubungi beberapa kawan di Bahresim. Beliau mengatakan, ya, Aji Dulung itu orang baik. Terima kasih, Bang. Oke, Pak Aji Dulung. Ya, makasih. Artinya begini, saya setuju dengan Abang, jangan bermain api. Saya melihat memang, ada persoalan yang, substansinya bukan saja pada persoalan Pak Sanusi. Ini adalah persoalan bersama-sama di dalam rangka untuk merealisasi sebuah proyek raksasa. Katakanlah di Blok G, dengan surat keputusan Pak Gubernur DKI Jakarta, kemudian ada usulan tentang Raperda, Jonasi, dan Reklamasi. Usulan itu dari pemerintah daerah dan dibahas oleh kita. Memang, ada waktu-waktu yang menghabiskan waktu, menguras tenaga, bahkan dari beberapa praksi, terutama praksi kami, praksi Golkar dan praksi Demokrat, ini menolak, ya, menolak soal reklamasi. Kemudian, Raperda ini tidak lagi cepat diparipunakan. Ini yang menjadi persoalan saling kejar-mengejar, ya, saling kejar-mengejar. Saya, biarkanlah saya katakan ini, saya setuju itu tadi, ada sebuah grand corruption tadi, biar kita serahkan kepada penegak hukum, tidak saja berhenti disanusi barangkali, dan Alhamdulillah tadi, ada kesadaran, ada kesadaran yang tumbuh dari sahabat saya Arisman tadi, dia menyerahkan diri, dan dari Arisman ini, apa keterangannya, apakah memang saudara sanusi atas nama sendiri, tadi yang dikatakan oleh saudara topik katanya, apakah memang ini menyangkut persoalan kedewanan? Kalau menyangkut persoalan kedewanan, saya katakan kalau praksi saya, praksi Demokrat, praksi Golkar, memang tidak mendapat soal itu. Kalau itu ada persoalan kedewanan, saya pikir, ya kita lihat saja nanti beranggakan hukum, apa yang akan dilakukan penyelidikan dan penyelidikan, Bang Ruth. Oke, Bang Ruth, mungkin kalau bisa diselesaikan, ini kan intinya berangkat dari sebuah kesempatan, yang namanya ada proyek raksasa, lalu kemudian butuh keputusan yang quorum, artinya banyak selah di sana. Bang Ruth, ada pesan apa sebagai politisi senior yang melihat, selah ini banyak sekali di gedung dewan, baik DPR, DPRD, dan yang lain-lain. Silahkan, Bang Ruth. Ya, pengalaman saya berapa periode di Senayan, saya mohon kepada semua kita yang dipercaya rakyat, menjadi wakil rakyat. Jangan manakala sebelum kita mendapat kesempatan, kita seperti orang yang paling suci, habis orang kita sikat semua. Tetapi, manakala kita dapat kesempatan, mulai hati kita goya. Saya mohon, janganlah. Sepuluh jari saya memohon kepada seluruh, sahabat-sahabat saya dari tingkat pusat sampai ke Bupaten Kota, tolong jangan, karena ingat, rakyat miskin karena ulap ke koruptor, dan saya acing jempol kepada guna komisioner mitra saya, dan tetap traksi saya, baik, intinya katakan tidak pada korupsi begitu Bang Ruhut ya. Kita sepakat kalau itu ya. Oh, itu jelas. Baik. Bang Ruhut ditompol, politisi senior Bata Demokrat, terima kasih Bang Ruhut, kita lihat bagaimana semangat Anda ini sudah pakai topi baret nih Mas Santa ya. Musihnya agak lebih garak lagi kita. Terima kasih Bang Ruhut, selamat malam. Selamat bekerja lagi dengan pembinaan kader-kader ya. Sampai juga, Baru, terima kasih. Selamat malam. Kita akan selamat lagi pakai Bata Syamalamalam dengan Mas Santa, nanti kita akan bicarakan lagi soal Grand Corruption, karena tidak main-main ya, menyangkut sebuah proyek besar juga. Saatlah kita bersama kami.